Assalamualaikum guys Pagi ini ceritanya Saya jalan-jalan nih Di sekitar desaku Di lapangan bola Ini biasanya rame Kalau pagi hari itu Ya Nongkrong-nongkrong Atau jalan-jalan Atau lari pagi kecil Di situ Ada juga senang Tapi sejak Diperlakukannya PPKM Atau lockdown ya Istilahnya Jadi sepi Sunyi Artinya masyarakat patuh ini Lanjuran pemerintah Untuk Membatasi kegiatan Sehari-hari Oke guys Sambil Menghirup udara segar Di pagi Hari Di lapangan bola Kebun kuri Sambil Bincang-bincang aja Bincang-bincang Monolog Oke guys Sehat selalu ya Sehat untukmu Sehat untukku Sehat untuk semuanya aja Yang penting kita happy Jaga imun kita Dengan tetap Selalu happy Ya tentu dengan makanan yang Masukkan Gigi Vitamin Tapi apapun Ada di pikiran kita Kita harus sehat juga Kita pikiran kita Juga kita Bikin relax Bikin happy Yang Dimakumilah Seadanya Keadaan seperti ini Siapapun Tidak mengendaki Masyarakat Baik perorangan Maupun Kelompok Apalagi pemerintah Dari desa Sampai ke Presiden Tidak ada yang Mengendaki Seperti ini Ya Menganggap Pajain musibah Ada pandemi Covid Ya Gak perlu Paham Untuk Masih Itu Bukan Keranahnya Bukan Tanah Tentang Covid Ya Mengamati Seperti itu Jadi Suka Dikasih Kita Kita Patuhi Artinya Suatu Usaha Untuk Mengambat Penyebar Atau Setidaknya Kita Mawas Diri Untuk Tetap Terjaga Kondisi Kita Kita Ya Mungkin Agak Kesulitan Juga Masalah Kebutuhan Ada yang Nyindir Nyindir Sih Enak Kalau Menjadi Maksudnya Maksudnya Pegawai Punya Gaji Ini Yang Ada Nyari Katanya Gimana Ya Kita Dikhlaskan Saja Hal Bukti Itu Dari Yang Kuasa Terjaga Masih Tetap Jalan Ada Cajar Jepi Jangan Awat Istilahnya Tidak Sampai Langak Makan Tetangga Akin Lah Ada yang Perjuli Asal Terbuka Tidak Tidak Artinya Kutu Tantuan Masal Terbuka Gitu Dan Mungkin Ya Tidak Saling Memperhatikan Jadi Kita Terbuka 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 Dia Tau Kesilitan Apa Ada Para Desa Ada Pembangsa Nata Kita Terbuka Saja Solusi Ya Intinya Kita Harus Menerima Kenyataan Situasi Seperti Ini Tidak Tidak Di Sini Saja Jadi Indonesia Seluruh Dunia Saya Kira Prihatin Ya Prihatin Oke Guys Ya Yang Ini Hanya Sekedar Salim Menyemangati Dia Aja Tidak Ada Untuk Penjelasan Yang Macem-macem Tidak Paham Hal Itu Hanya Ikut Prihatin Saja Biasanya Kebihatan 100% Dilaksanakan Ya Sekarang Ada Pembatasan Ya Suka Dekasukan Kita Ya Dipatasi Misalkan Biasa Pagi Senam Itu Klab-klab Senam Juga Berhenti Aktivitas Yang Lain Bahkan Bang Laje Berhenti Apanya Tidak Hentikan Dulu Sementara Gitu Mudah-mudahan Semua Tetap Sehat Tetap Happy Walaupun Di rumah Saja Di rumah Patuhi Protokol Kesehatan Kalau Memang Penting Untuk Sesuatu Hal Keluar Misalkan Belanja Patuhi Protokol Kesehatan Yuk Kita Sama-sama Saling Menjaga Dan Memang Ada Yang Terpapar Misalkan Tentang Gak Bapak Kita Gak Perlu Risau Gak Perlu Sampai Mengucilkan Sampai Rasa Ketakutan Luar Biasa Kita Hargai Dia Juga Tidak Menginginkan Itu Jadi Ia tetap Berjalan Biasa Hanya Kita Pake Master Kalau Kebetulan Ada Tahan Atau Keluar Lewat Jangan Sampai Biasa Lewat Kesibu Enggak Biasa Adalah Kita Pake Master Jaga Perasaan Itu Penting Juga Ada Situ Ceritanya Bukan Ceritanya Memang Suatu Tetangga Terpapar Sampai Kasian Juga Perasa Yang Terpapar Juga Tahan Dia Nggak Keluar Keluar Dia Pake Master Kalau Keputulan Berjemur Gitu Tapi Tetangga Yang Lain Lewat Lagi Sampai Lari Aduh Kasian Ya Mungkin Tersinggung Tapi Gimana Lagi Masyarakat Kita Semuanya Mahami Hal Soal Ngaji Rasa Emang Siapa Yang Pengen Sakit Jadi Istilahnya Tidak Usah Kita Lalu Parukan Lalu Apa Namanya Tetap Tetap Mau Siri Dan Tetap Terjaga Kita Supaya Sudah Pakai Masker Atau Kita Tegak Perjauhan Bikit Tetapi Sudah Sampai Lari Atau Lewat Sampai Mana Sampai Ada Orang Itu Lagi Berjemur Langsung Lari Langsung Menjibir Langsung Itu Kasian Lagi Rasa Juga Juga Tidak Ingin Kena Lepas Lepas Itu Tuh Yang Ada Di Masyarakat Jadi Maklum Tidak Semua Memahami Hal Itu Oke Selanjut Ini Lapangan Biasanya Rame Anak Muda Mubi Orang Buah Sekedar Jalan Panti Mencari Darah Sekedar Gitu Tapi Semenjapi Berlakukan TKM Atau Kalau Ya Sebenarnya Lockdown Juga Sih Membatas Angkatan Masyarakat Yang Lebih Nanti Iya Muda Mudi Biasanya Ada Yang Benar Benar Lari Pagi Ada Yang Benar Benar Mencari Penjakan Segal Ada Yang Mungkin Dengan Muda Muda Bisa Ada Sebenarnya Pertemuan Disitu Temu Kangen Individu Secara Personal Yaitu Urusan Mereka Masing Masing Yang Penting Masih Dalam Koridor Etika Oke Guys Ini Lapangan Bola Cukup Lumayan Bagus Biasanya Kalau Sore Itu Dikasai Untuk Pertanding Bola Bisa Lain Bisa Menyewa Disitu Ini Perkat Perkasa Papua Ini Lapangannya Jadi Bagus Tinggal Semodalin Kelilingnya Nih Yang Gila Bagaimana Kalau Sebelum Stadion Tidak Mungkin Tidak Tidak Mungkin Mana Tinggal Taman Katanya Mau Dibikin Taman Tapi Tidak Tau Mungkin Karena Situasi Seperti Ini Jadi Mungkin Ditanggu Kan Atau Gimana Oke Sambil Ganggerin Suara Gangger Mengasihkan Sambil Lihat Lalu Lalang Orang Biasanya Tuh Ada Ada Sih Satu Dua Yang Tidak Iskada Duduk Disitu Ya Hanya Sekedar Mencari Dara Segar Terus Memandang Terbitnya Matahari Biasanya Ini Kebetulan Batangan Ini Gawang Antara Tawang Dengan Gawang Ini Utara Selatan Jadi Bagus Disitu Matahari Muncul Timur Jemur Di Sebelah Barat Sambil Memandang Biasanya Ada Pemandangan Anak Disitu Anak Disitu Main Bola Kecil Apa Namanya Itu Oke Guys Ada Yang Nombang Terima Mencari Garas sambil lihat situasi diberlakukannya PPKM ternyata yang biasa rame jadi sepi artinya ini masyarakat mematuhi itu saja Oke guys sampai jumpa ya jangan lupa bahagia jaga imun kita dan tetap semangat Oke bye-bye salam alaikum